Bursa Efek Indonesia memantau emiten produsen rokok, bentul internasional investama atau RMBA. Karena perusahaan yang telah didirikan sejak 1930 ini masih mencatatkan kerugian sejak 7 tahun yang lalu. Bagaimana sebetulnya kinerja perusahaan dengan merek dagang seperti Lucky Strike dan juga Dunhill ini akan saya ulas untuk Anda dalam kinerja bentul lama tak ngebul. Kita lihat ini adalah pendapatan dan juga kerugian. Di tahun 2018 pendapatan yang diraup oleh RMBA sebesar Rp21,92 triliun atau meningkat 8,2% dari tahun 2017 sebesar Rp20,26 triliun. Namun kalau kita lihat ini kerugiannya justru juga membengkak dari Rp480,06 miliar menjadi Rp608,46 miliar atau membekaknya ini sekitar 26,75%. Nah meskipun pendapatan meningkat namun kinerja RMBA ini tertekan oleh pembiayaan di pos beban. Di antaranya ada beban pokok penjualan yang naik 19% dari Rp18 triliun menjadi Rp19 triliun. Kemudian beban penjualan juga naik dari 20,75%. Kemudian beban umum dan administrasi ini juga naik 16,22% dan beban keuangan yang meningkat hingga 25,8%. Kerugian yang membengkak ini di tahun 2018 terjadi seiring dengan investasi pemasaran yang dikeluarkan produsen rokok yang bermarkas di Malang, Jawa Timur ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan juga membangun brand equity. Di kuartal 1 2018 contohnya ada beban promosi karena ada produk baru yaitu Lucky Strike Switch dan juga Dunhill Ultra Mild yang menyasar ke pasar rokok premium. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.